Hai Honji dan relationship kali ini aku bakal ngomongin tentang diriku sendiri nih tapi mungkin kamu bisa dapetin ekspresi inspirasi lebih tepatnya dari cerita-cerita aku nih ada sekadar tips-tips kecil mungkin yang bakal aku kasih tapi kalau kamu tidak tertarik dengan ceritaku ngapain disini gitu ngapain disini right Honji Milagro waduh sekarang April kemarin ini ya April hari ini segini dibikin di take tanggal 24 April 2024 19 April kemarin aku ulang tahun di 38 tahun wuuu fucking old opa anjing udah tua banget gitu tapi masih hot kata orang sih yang minimal kata istri kulah relationship aku pertama itu dulu 2004 itu aku punya pacar pertama itu tahun 2004 waktu aku masih SMA salah 2003 itu pacar pertama aku itu aku kenal seorang cewek dari sebuah tempat les kenalan terus pacaran terus itulah first kiss ku dimulai dari situ sampai make out ngapa-ngapain lah tapi belum-belum sampai lepas perjaka tuh masih 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 dia masih nggak tembus lah masih nggak tembus gitu aku juga masih gimana ini ngapain gitu masih tolo lah nying terus 2004 itu nggak lama sih itu kayak cuma berapa bulan gitu aku bosen buset dah pacar pertama aja sosokan anjing padahal anak cakep gitu dimana aku dulu masih 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 busuk banget buset dah masih hitam kurus ya sekarang juga hitam sih tapi at least nggak kurus lah ya masih kecil sih tapi busuk banget lah dulu beneran busuk sebusuk-busuknya itu lah sosokan bosen selingkuh aku enjing udah selingkuh aduh babi lah udah cuekin udah aku cuekin tuh itu itu bangsa juga itu aku cuekin ya kan karena aku bosen sama orangnya nggak seksnya gitu-gitu aja lah kayak bukan nggak sampai penetrasi sih memang cuma kayak gitu-gitu itu doang nih bosen lah terus aku ada tertarik sama cewek ceweknya tertarik aku sama aku duluan waktu itu terus di saat itu aku masih nggak pede nih kayaknya nggak mungkin lah dia nggak nggak mungkin nih cewek tertarik sama aku terus akhirnya eh beneran nih cewek tertarik nih ngasih-ngasih sinyal nih ya kan namanya Tika waktu itu it's okay it's okay kucingnya gelut ya ampun lagi bikin podcast malah ada kucing gelut pula terus namanya Tika waktu itu beberapa temenku banyak yang kenal dia karena dari 2004 aku menjalin hubungan selama sembilan tahun Wow enjir kalau pacaran lama tuh kecuali sama yang pertama tadi tuh itu ngetah udah itu pacar pertama soalnya nah 2004 aku mulai berhubungan terus 2005 aku lepas perjaka dia juga lepas perawan dan Hai sejak itu 2005 sampai sekarang 2024 itu aku seksual aktif itu seksual aktif banyak cewek yang sudah pernah ngerasain tubuhku aku dulu nakal banget juga dan aku dari 2004 tadi nggak pernah jomblo gitu pasti ada ada pacar gitu nah 2004 itu aku pacaran selama sembilan tahun disitu waduh karena aku cupu kan maksudku aku asal aja gitu loh pacarannya ditambah aku mulai nakal tuh wah kacau berantakan tuh aku kenal cewek mulai kuliah kan kuliah banyak cewek cakep gitu waduh berat nih aku jadi doyan sama cewek terus akhirnya aku mulai upgrade diri aku mulai percaya diri badanku aku lebih ngisi lagi akhirnya aku mulai selingkuh wah mulai tuh punya pacar dua pernah tuh waktu itu sama kakak tingkat tuh aku 2004 dia 2002 cewek nih kayaknya cakep nih ya udah aku goda-godain bercandain asik-asik gitu terus dianya nembak ya udah sikat aja itu dalam dalam hati kok tolol anjing aku punya pacar gitu tapi yah waktu masih muda banget lah ya itu tuh itu kita ngefuck beberapa kali doang dan kayak aku ngerasa aduh standar nih fucknya males ah gitu tayu banget nih aku ya anjing lah udah miskin tolol selingkuh lagi aduh terus abis itu mulai nih ketika aku selingkuh gak pacaran cuma sampe enak-enak doang nakal-nakal ngewek-ngewek doang gitu lah aduh dan itu ada beberapa yang ketahuan dan gak putus juga nah tapi ada sih di masa kita putus ya dan itu putus nyambung-putus nyambung dan kurasa itu gak oke gitu loh aku pernah di masa itu dan itu terakhir kalinya aku berhubungan dengan cewek yang putus nyambung sampai pada akhirnya kita putus beneran itu aku lupa deh 2000 berapa tadi 2004 tambah 9 berapa sih 2013 ya eh sekitar 2013 lah 2013 itu aku beneran putus sama dia karena ternyata setelah bertahun-tahun dia kuselingkuhin dia gak betah juga dimana aku sudah terlalu parah sih waktu itu aku akuin akhirnya dia deket sama cowok lain dan ketika dia deket sama cowok lain aku langsung bye selamat tinggal woy begitu egoisnya seorang honci milagro kalah itu sampe sekarang sih egois mah gak sih dulu egois banget sekarang udah gak terlalu egois dan disaat itu pun aku sebelum aku putusin dia itu sebenarnya aku udah deket sama cewek lain udah udah deket udah sering jalan udah sering ngobrol udah sering ngewek apalah macem-macem wuh bandel banget anjing lah yaudah putus dari kita pacaran 9 tahun gitu move on seminggu udah move on beres terus aku fokus ke pacarku yang baru sasa namanya sasa ini kita deket kita ngobrolnya banyak karena dia cukup cerdas dan kita sebenarnya tidak terlalu banyak masalah yang gede ya sebenarnya loh cuma tayinya juga aku selingkuh juga masih ya masih banyak aku selingkuh buset malah lebih parah gitu karena waktu itu nama aku lagi naik banget ya kan terus banyak fansnya cewek-cewek pada aduh cewek ini waktu zaman itu aduh gampang banget lah bikin cewek telanjang gitu buset dah zaman-zaman twitter ya main di twitter gitu terus kok BBM waktu itu masih aduh karena dulu aku masih sering ajar di luar kota nih bikin kelas di luar kota terus hampir di setiap kota yang aku kunjung itu ada aja cewek yang nyamperin minta dipakai minta dipakai aduh kasar banget mulutnya minta dicobain lah honji gitu lah intinya jadi aduh mungkin ada belasan atau puluhan lah tapi aku pake kondom lah minimal senakal-nakalnya aku masih pake kondom gitu ketika gak sama pasangan kok dan itu ada beberapa juga yang ketahuan gak putus juga gila siapa yang bisa mutusin honji anjing saking canggihnya relationshipku saking canggihnya honji ini ketika menjalin sebuah relationship gitu loh jadi skill ku hebat itu bukan cuma urusan PDKT tapi juga menjaga relationship walaupun di saat itu menjaga relationshipnya kayak tai ya karena aku selingkuh dan lain-lain nah kenapa aku waktu itu selingkuh? aku fuck around banyak penyebabnya karena aku tidak puas urusan seks gitu loh karena aku sudah komunikasi bahwa aku pengen ABC, DE, FG gitu tapi pasanganku ngerasa aku udah cukup kok nah disitu ternyata ketemu nih ketidaksesuaian, ketidaksatu frekuensi dalam urusan seks gitu dan aku waktu itu sangat amat jago untuk gak baper jadi mau aku sama belasan atau puluhan cewek aku gak baper dan ceweknya gak baper jadi aman-aman aja ceweknya itu pada tau ceweknya itu bandel-bandel cewek-cewek bandel-bandel itu pada tau aku punya pasangan dan mereka bodo amat yang penting bisa sama honji bodo amat begitu aduh dah terus akhirnya ada di masa-masa kita jauh ya aku sama Sasa itu jauh gara-gara dia mulai kerja terus banyak gangguan-gangguan yang gak enak bukan dari orang ketiga, dari cowok lain enggak kayak misalnya pola tidur kita jadi berbeda terus ada di masa saat aku butuh banget nih dimana aku tuh jarang banget butuh orang ya aku butuh banget sosok sosok Sasa itu untuk aku jadiin temen ngobrol aku mau curhat, aku mau cerita kayak dia gak ada gitu dia cewek, dia apalah macem-macem di saat itu aku kenal sama Kai wah, salah nih salah ini kenal sama Kai itulah disitu aku ngerasa ini enak seru nih, enak fun dan di saat di hari itu dimana aku butuh sosok Sasa gitu Sasa nya gak ada ada sih sebenarnya tapi ini kayak kayak bodo amat gitu lah sehingga aku kabur ke Kai bajingan juga emang terus Kai yang ternyata bisa menenangkan aku dengan kebocilannya dia karena kalau aku sama Tika tadi mantanku yang pertama itu aku selisih 2 tahun sama Sasa itu selisih 1 tahun di bawahku kalau sama Kai ini istriku yang sekarang itu selisih 8 tahun gitu dan wah ternyata aku baper nih sama Kai mungkin aku dulu yang kayak baper gitu kayak aduh kok aku ngerasa nyaman sama nih bocah aku ngerasa seru aku ngerasa nyaman bahkan kita gak ada ke arah seksual hampir tidak ada sama sekali karena aku pancing dia gak nyangkut gak kayak cewek-cewek lainnya kalau cewek-cewek lainnya mah aduh chat sekali 2 kali gampang nih ke arah sensual-seksual nakal-nakalan gitu lah video call chat seks apalah macem-macem itu gampang banget tapi nih sampai ketemu aja sampai aku ketemu sama Kai itu setelah kita berminggu-minggu chatting ya itu gak ada sepik-sepik nakal gitu loh bukan karena gak nyangkut ya bukan karena Kai itu aduh males ah nanggepin honji enggak ternyata Kai gak mudeng gak paham bahwa itu adalah pancingan loh gitu itu setelah berapa tahun kita berhubungan baru dia cerita gitu oh ternyata itu alasan kamu dulu chat aku chatting ini harusnya ke arah nakal BDSM harusnya ini nakal ke arah telanjang atau apalah kamunya diem aja kayak gak gak nimpalin itu kukira kamu cuek gitu kukira kamu mahal gitu ternyata kamu tolol ternyata kamu tolol gitu aku ngomong ke Kai kayak gitu nah terus akhirnya karena mungkin Sasa ngerasa wah honji udah udah dan aku pun cerita ke Sasa waktu itu aku jatuh cinta aku ngerasa jatuh cinta lagi gimana kamu bla 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 dan dia kayak ngerasa ya gak apa-apa lah ntar kamu juga balik ke aku nah ini dia nih ini dia nih di saat di saat itu aku pengen dipegangin ya tapi kayak pasanganku malah yaudah gak apa-apa sono dah kayak aku ngerasa kamu gak mengusahakan aku gitu loh kayak yang ngapain juga gitu mungkin memang kita udah gak oke lagi terus akhirnya aku semakin deket sama Kai Kai setelah mencoba batangnya honji milagro akhirnya dia ketagihan dan mungkin gak gak sampai ketagihan sih cuma dia emang cocok dengan sosokku karena aku ketika ngobrol enak banget gak judgmental santai dewasa dan macem-macem akhirnya kayaknya ketagihan nih terus akhirnya Kai yang nyamperin ke Jogja terus dia sering ke Jogja Kai sering ke Jogja apalah macem-macem terus akhirnya kita semakin deket dan akhirnya hubunganku bubar sama si Sasa tadi itu juga kemufonnya cukup cepat 5 tahun ya aku 5 tahun hubungan mungkin ya sekitar seminggu 2 minggu mungkin ya aku lupa deh terus bagaimana hubunganku dengan Kai apakah lancar-lancar saja tentu saja tidaklah enak aja lancar-lancar aja dasmu lancar-lancar aja karena kan satu selisih umur kita jauh nih banyak ya terus kalau misalnya Kai ini kan dia gak ngerti ilmu tentang cinta ilmu tentang relationship dia gak ngerti sama sekali gak ngerti di awal hubunganku jadi aku harus banyak bersabar aku harus banyak ngasih tau aku mendidik menginspirasi dan macem-macem sehingga akhirnya Kai bisa lebih dewasa lebih dewasa lagi lebih dewasa lagi nah akhirnya akhirnya kita menikah di tahun 2020 itu pun juga banyak orang kaget Honji Honji menikah Honji menikah dan itu orang-orang pada cewek macam mana yang bisa bikin Honji mau sampai menikah karena aku pernah denger sasa cerita ke temanku ya atau ke mantanku kalau gak salah tau ke siapa gitu lah ah ini Kai ini paling gak lama lah sama Honji paling bentar doang itu ternyata sampai menikah ya walaupun usia relationship kita berapa ya 2019 berarti 5 tahun lah hampir 5 tahun mungkin masih yang termuda gitu tapi ya aku udah satu udah sampai menikah dimana aku dulu tidak ingin menikah sama Sasa juga aku gak ada keinginan untuk menikah sama Tika juga gak ada keinginan untuk menikah tapi sama Kai ini malah aku yang ngajak nikah gitu dan kita udah tinggal bareng kita udah punya rumah dan udah dalam banget hubungan kita udah dalam banget baik itu masalah obrolan masalah seks masalah apa kita udah 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 klop udah saling melengkapi udah saling cocok nge-gym bareng dukem bareng mabok bareng bikin konten bareng live bareng dan macem-macem bareng itu yang gak pernah kudapatkan dari pasanganku kita bikin bokep bareng dan macem-macem wah gila lah banyak banget hal yang kalau dulu aku sama Sasa itu aku melakukan sendiri Sasa melakukan sendiri atau aku sama Tika aku melakukan sendiri Tika melakukan sendiri tapi disini banyak hal yang kita lakukan bersama nah itu yang membuat relationship jadi terasa satu frekuensi gitu loh jadi buat kamu kalau memang semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama bukan berarti semua ya gak harus semua karena kayak sekarang aku lagi bikin podcast sendirian gitu kayak juga gak tau dia lagi ngurusin kerjaan atau apa tapi kalau banyak hal itu bakal buat aku sih buat aku bakal lebih oke gitu loh nah itu aduh sebenarnya masih bisa panjang banget nih kalau dijeritain nih cuma aku cek dululah seperti apa nih respon respon tapi gimana orang pada respon kalau dengernya di podcast ya well itu tentang Honji dan relationship gak tau kamu dapat ilmu apa disini karena aku pengen sharing aja kalau mau ilmuku jelas bakal banyak di youtube instagram Honji Milagro tiktok Honji Milagro juga itu udah banyak banget kelas-kelasku juga ada ebook juga ada banyak lah episode berikutnya mungkin aku bakal ngomongin tentang Honji dan seks so thank you guys see you again